Polisi masih mendalami kasus kematian Paulus Iwan Budi, seorang ASN Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang juga saksi kasus korupsi aliaset Pemkot Semarang, Jawa Tengah. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah saksi mulai dari keluarga, rekan kerja, hingga orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP. Tetapi polisi masih menunggu hasil tes DNA yang dikirim ke puslap kor Nambes Polri. Sementara itu terduga korban Iwan dilaporkan oleh keluarganya yang bilang sejak Rabu 24 Agustus 2022 pagi. Saat meninggalkan rumah, dia berpamitan akan pergi ke kantor. Kita sudah melakukan upaya tes DNA, namun hasilnya sampai sekarang belum kita dapatkan. Kemudian yang kedua yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik mayat yang ada di TKP itu posisinya sudah dalam keadaan meninggal, sudah dalam keadaan mati lalu kemudian dibakar. Itu artinya apa? Artinya ini adalah penyahatan. Jadi beda hasil kondisi mayat yang terbakar antara sudah meninggal, baru dibakar, dan masih hidup, baru dibakar. Nah, yang terjadi di Marina ini adalah sudah meninggal dulu, baru kemudian dilakukan pembakaran. Jadi, piur ini adalah kejahatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.